Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, cawmujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin Oke buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke cawmujib tv, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Nah disini ada sebuah video guys, lebih baik kita tak dapat apici, tak ada orang nak perhati, dah sah-sah kita pemalah ke pejabat Oke, saya tak faham nih pasal apa, so jom kita tengok videonya, let's go Oke ini dari pada channel Senyum Ustadz, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Apakah beza ibadah puasa dengan ibadah lain Kalau kita tengok, kan, orang yang perbuatan yang macam ni, kita nampak kat, dekat surah masjid Allahuakbar, bismillah Oh dia semayal Kita tahu dia semayal Kita nampak orang dekat pasaraya tu, dekat empayah tu, tiba-tiba ada seorang tu, kaya kopiah, ada benda meja, dia letak ada satu macam apa, ada satu buku risik Kemudian dia salam orang tu, kemudian dia koyakkan risik tu, bagi Kita tahu dia buat apa? Kaya zakat Tahu Kita nampak tiba-tiba dia buku mahjiran ni, kita Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar Kena berlari dia, 25-6 orang masuk dalam kereta, nak bergerak pergi airport Orang tu, betul-betul? Bagi umrah, pergi haji Mungkin, macam tu Kita boleh tahu Tapi berbeza dengan puasa Muka orang puasa dengan tak puasa, dia kurang ke? Ya, kadang-kadang dia muka Tak puasa tu Nampak macam puasa sangat kan? Contohlah Sebab kita tak dapat nak beza Maknanya itulah ibadah yang paling ikhlas kan Orang takkan tahu, melainkan dia cakap Aku puasa ni Baru kita tahu Oh, kau puasa Contohlah kan? Selagi tak cakap, ataupun tak dibuktikan Kita tak tahu Ya, orang tu puasa ke tak puasa Dan begitu juga Dalam satu hadir kursi Allah Ta'ala beritahu Sesungguhnya orang yang mengamalkan amalan kebaikan Pada manusia tu akan dilipat gandakan Dari pada 10 kebaikan Hingga 700 kali ganda kebaikan untuk dia Berlainan pula dengan puasa Aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya Allah SWT Aku sendiri yang akan memberikan ganjaran Kerana Mereka meninggalkan syahwat dan makanan Kerana aku Nampak? Tinggalkan syahwat dan makanan kerana aku Sesungguhnya orang yang berpuasa Akan dikunikan dua kegembiraan Iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa Dan kegembiraan ketika bertemu dengan rohnya Berbuka puasa ada ke orang taipi Ada orang taipi? Ada ke? Aduh Kenapa lah? Tak ada kan? Dan ketika bertemu rohnya Kalau dia meninggal bulan Ramadhan Dia akan happy Sebab meninggal dengan tahap itu syurga Semua sedang dibuka itu Allah Dan begitu juga Orang yang berbuka puasa Bau mulut dia Adalah jauh Adalah lebih wangi Lebih harum Di sisi Allah Berbanding bau haruman kasturi Di sisi Allah ya Harum di sisi Allah Berbanding bau haruman kasturi Jangan saja kau Harahkan bau napeh mulut kau Tidak orang Hah? Ada bau kasturi tak? Pitang bawang Dah malam tadi Membalum potai Kan? Umat bau 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 Ba'em Yang orang tu pula cakap Kan? Jadi Bila orang cakap Ada pula soalan ditanya Macam mana pula Hadis yang menyatakan Orang yang berpuasa Hanya mendapat lapar Itu sebabnya Ada disebutkan dalam satu hadis Boleh jadi Orang yang berpuasa itu Tidak mendapat apa-apa Terasa macam Bisikan dalam kepala saya Boleh jadi orang berpuasa tiga Dapat apa-apa daripada puasanya Melainkan lapar Dan boleh jadi Orang yang bertiang itu Tidak dapat apa-apa Melainkan Hanya berjaga malam Jadi macam mana? Antara sebab puasa menjadi sisi Pertama Tidak meninggalkan Perbuatan Perkataan Yang keji dan dusta Cakap benda-benda tak elok Ini melibatkan organisasi Ini melibatkan masyarakat Kita kutuk-kutuk Sesama kita Akhirnya yang jatuh Adalah organisasi kita Bukannya orang lain Itu sebabnya Dalam pejabat ini Nak kena buang Tiga penyakit Penyakit yang paling Teruk sekali dalam pejabat Pertamanya tamak Yang keduanya sombong Yang ketiganya dengki Ini saja penyakit Yang akan jatuhkan Organisasi Tamak Jangan tamak Sibuk nak ambil hak orang Jangan risau Percaya Rezeki kita ada Kita kadang-kadang sebut Dia naik pangkat Aku manjang tak ada Rezeki je Ayat dia Aku manjang tak ada Rezeki Kita duduk Boleh bercakap tu Rezeki Kita boleh duduk Rezeki Kita boleh diri Rezeki Boleh tidur Rezeki Boleh tidur Selama-lamanya Dua hari tidur Rezeki Dia boleh tidur Dari pagi Dia jaga berbuka Rezeki Dia maknanya Nekmat Tuhan bagi banyak Kenapa kita baca Yang satu yang kita dapat Kita kata Kita tak ada rezeki Jangan cakap Ada satu Hamak Allah Dia hantar mesej Dia tanya soalan Waktu ciamah online dulu Beberapa bulan lepas Dia tanya apa Ustaz selalu cakap Rezeki tak pernah salah alamat Tapi kenapa Tak pernah sampai Ke alamat emas saya Dia macam kecewa sangat Macam dia tanya Saya kata Bukan salah alamat Tapi salah orang yang duduk Ke alamat Saya kata orang duduk Ke alamat tu buta Kenapa Sebab kita kena faham Bahawa rezeki Tidak semestinya Sama macam apa Yang kita nak Contohnya malam tadi Kita terlelap Nengok bola sepak Mungkin Kita tengok malam tadi Siapa main malam tadi Barcelona menang Dengan malam tadi Draw Dia draw dengan mana tadi Itulah Saya ingat yang menang Dia berpul Itu sangat Yang seri-seri ni Tak ingat sangat Itu pun Eropa Jadi Bila dia terlelap Tengok drama Tengok movie Terlelap Tak sempat pun minta Panjang umur Tapi pagi tadi Bangun lagi Tak ada siapa pun Kecera bangun pagi tadi Aduh kenapa Kenapa hidup lagi ni Tak ada Tak ada Itulah isu dia Kadang-kadang kita tak sedar Dapat jumpa Sam Solebat Hari ni Rezeki Saya ingat Saya ingat di mesyuarat Jabatan dia Mesyuarat Mesyuarat lesen Mesyuarat apa Mesyuarat Mesyuarat penuh Full council Memang Memang ingat tu Yang dapat Rezeki kita jumpa Kalau tidak Awak lain dapat Tengok jangan Bukan aku tak tahu Tadi video kau Kau dah masuk Dalam IG kan Alhamdulillah Dapat tengok Sam Solebat Depan-depan Lepas tu Sibuk tengok komen Untunglah Saya kata Terlebi Itu sebabnya Jaga Dekat pejabat kita ni Yang kita nak jatuh Menjatuhkan Tersatu Rezeki yang Allah bagi Ada rezeki yang risau Biar lah Kita tak dapat Naik mangkat Orang lain naik mangkat Tak apa Kita tak dapat APC Orang lain dapat Contohnya Orang tu dapat Kotok-kotok Kau tengok Dia dapat APC Tengok Kau tengok Bukan kerja pun Contoh lah Contoh Kebetulan kita tengah Rehat Tentulah dia tengok Bukan kerja Macam mana dia dapat Itulah kan Yang bercakap ni Macam lah Tengah kerja sangat Lagi baik Kita tak dapat APC Orang pun tak Perhatikan kita Dah tertentu Pemalas Tapi Malanya Tak ada lah Tak ada lah Maksudnya contoh Yang tu lah Tak payah Relax je Kadang-kadang kan Orang bergebut Pasal APC Sampai Taik-taik buka Apa hal Cuba tengok APC ni dapat apa Yang pertama Nampak apa Cuba sebut Sijil Sebut Sibu Nampak sangat Duit tu Sijil 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 tu yang penting Ni yang kekalnya Duit Sibu Ingit Banyak lah Sibu Tak banyak pun Kan Itu pun ada Bahagian HR Jangan tengok Bahagian HR Ada bahagian HR Ada bahagian HR Tak ada Kenapa Gunti semua lah Bahagian HR Dia tengok tau Senarai nama tau Wahal kat atas Kau ada sulit Dan rahsia Senarai penirma tau ni Hello Kau nak belanya aku apa Mereka cakap Kau nak belanya aku apa Apa ni Tak faham lah Tak faham lah Kau pernah tak dapat Call macam tu Pernah kan Abang tak faham lah Tanya lah Kau dapat PC tau ni Yeah Aku dah tengok ni Tapi satu tu aku minta Jangan cerita dengan orang Ni sulit dan rasa Sempat lagi tu Bila kau dah cerita tu Dah habis Dah sulit tu Kan Jadi Lepas pada tu Semulalah semua berbunyi Bila nak banja Bila nak banja Bila nak banja Bila nak banja Tu yang bila muka dia dapat Sijil Daripada Tuan Baharudin Muka tak elok tu Semua modal Dah banyak Barang Itulah tu Jadi Usahlah kita Ada rezeki kita Kan Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Dan selesai video nya guys So Itulah tadi Usah Samshul Debat yang Memang Allahu Akbar Kelakasan Gak apa yang disampaikan Tapi memang betul Yang disampaikan Memang nasihat juga Untuk kita Agar kita ini Jangan terlalu serakah Dalam istilahnya Menjabat Dalam penjabatan Dan sebagainya Terutama dalam organisasi Dan Ya kalau bisa Di dalam pemerintah Juga jangan seperti itu Karena memang Rizki Allah Dah ngatur Memang Memang macam tu lah Tapi kadang Kitanya Yang macam Nak dengan Nak sama dengan Rizki orang lain So memang itu memang Allahu Akbar Itu memang sifat manusia Tapi kalau bisa Ya kan Kalau boleh kita memang Jauhkan diri kita Daripada sifat tamak Sifat iri Dan dengki itu sendiri Karena kenapa Kalau ada Sifat iri Tamak Dengki Itu pasti Hidup kita tidak akan bahagia Karena setiap melihat Orang lain yang lebih Lebih daripada kita Kita akan iri Kita akan dengki Kepada dia Semoga kita termasuk Orang-orang yang senantiasa Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita menjadi Orang yang senantiasa Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga istilahnya Dituntun ya Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk tidak ada Sifat di dalam hati kita Iri Dengki Dan juga Tamak Karena Tiga sifat Inilah yang Yang menghancurkan Daripada kehidupan kita Kebahagiaan kita Akan hancur Kalau kita mempunyai Sifat iri Kepada orang lain Dengki kepada orang lain Dan tamak terhadap dunia Karena dunia ini Hanya sementara Akhirat selama-lamanya Ingat Ada sebuah lagu Daripada Ustadz Diri Sulaiman Orang kaya mati Orang miskin mati Raja-raja mati Rakyat biasa mati Semua pergi Menghadap ilahi Dunia yang dicari Tak ada yang berarti Dunia yang dicari Tak akan dibawa mati So Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Menambah wawasan Dan ketakuan kita Kepada Allah Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Saya Pak Min Ududiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih